Pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Bangkalan tahun 2021 masih jauh dari target Kabit Pengelolaan Pajak dan Retribusi 2 Bapenda Bangkalan, Yeni Replianti menyampaikan Memasuki 6 bulan atau 1 semester, angka presentase ketercapaian masih 33% Atau hanya sekitar 86 miliar dari total target PAD Bangkalan tahun 2021 267 miliar Alhasil masih kurang sekitar 176 miliar Berbeda dengan capaian 6 bulan pertama tahun 2020 yang mendekati 50% Yeni menyebutkan 8 organisasi perangkat daerah atau OPD dengan target masih di bawah 30% Bahkan masih terdapat OPD yang di bawah 10% capaiannya Pihaknya mengakui kondisi wabah COVID-19 membuat banyak sumber pendapatan OPD menurun drastis Ditambah lagi lonjakan wabah COVID-19 di Kabupaten Bangkalan meningkat Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi PMKM, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemudiman, Dinas Penanaman Modal dan P2P Nah ini juga dinas perhubungan ini masih di bawah 10% Ini penyebabnya nanti bisa koordinasi kepada OPD berikut terkait secara teknis Karena kita cuma melihat dari data yang masuk ke depan ini Untuk lebih detilnya bisa ditanyakan langsung ke Dinas teknis yang mengelola PADP Ya kalau saya lihat memang sekarang ini agak merosot aja Kalau tahun kemarin kita lihat sudah bisa mencapai antara 40 sampai 5 Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Muhammad Rokib meminta agar semua OPD bisa memaksimalkan berbagai kesempatan Untuk tetap mencapai target PAD Bangkalan tahun 2021 Helmi Yahya Syahid, Mujutahidi, KM Avis Bangkalan, melaporkan